Ya, Tumi Dada Sakti memang betul sekali masih tiga hari lagi hingga akhirnya masyarakat Amerika Serikat ini memberikan suaranya kepada siapa yang akan menjadi Presiden Amerika Serikat, yaitu langkah 8 November. Jadi memang tiga hari ke depan ini, masing-masing kandidat, baik dari Partai Republikan dan juga Demokrat, yaitu Donald Trump dan juga Hillary Clinton, akan kampanye besar-besaran terus-menerus berusaha untuk menarik hati dari masyarakat Amerika Serikat yang pertama dari para swing state untuk memberikan suaranya. Nah acara seperti ini memang nama karanya adalah Get Out to Vote, betul sekali saya sekarang berada di Man Center Performing Arts di Pennsylvania di mana Katy Perry memberikan konser kratis untuk masyarakat Amerika Serikat, harapannya yaitu memberikan suaranya untuk kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Hillary Clinton. Nah kalau misalnya bicara mengenai performa dari para kandidat ini, memang kandidat ini sedang fokus-fokusnya di beberapa swing states kalau boleh saya sebutkan, yang menjadi arena pertarung mereka adalah Florida, North Carolina, New Hampshire, Nevada, Arizona, Colorado, Pennsylvania, Iowa, Ohio, Virginia, Michigan, dan juga Wisconsin dan salah satu swing state atau battleground atau ruang tarung, Clinton dan Trump adalah Pennsylvania di mana saya sekarang sedang berada. Kalau kita lihat suasana di sini, kapasitas dari Man Center Performing Arts ini mencapai 14 hingga 18 ribu orang dan memang masih banyak sekali masyarakat Amerika Serikat di Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania ini yang berdatangkan untuk menyaksikan konser Katy Perry. Konsernya sendiri kira-kira masih akan mulai 45 menit lagi untuk itu memang masih kita melihat orang-orang berdatangan untuk memenuhi kursi-kursi ini. Lantas gimana kebetulnya Hillary Clinton untuk hari ini? Hillary Clinton sayangnya tidak akan hadir di Pennsylvania di konser Katy Perry ini karena dia sedang fokus di swing state Florida, berkampanye bersama dengan calon-calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat yaitu Tim Kaine. Ada juga satu musisi besar Amerika Serikat yang memberikan dukungan yang membuat konser juga di Florida bersama dengan Hillary Clinton dan juga Tim Kaine yaitu John Bon Jovi. Mengapa Florida menjadi fokus Hillary Clinton hari ini? Karena Florida ini adalah salah satu swing state dan bisa dikatakan swing state atau ruang tarung terpanas antara Hillary Clinton dan juga Donald Trump karena Florida ini mengandung 29 electoral vote atau swing state yang memiliki electoral vote terbanyak. Nah selain Florida dan Pennsylvania, tim pemenangan Clinton juga bagi-bagi tugas kampanye jadi ada beberapa pentoran dari Partai Demokrat seperti Bill Clinton, Bernie Sanders, Chelsea Clinton, kemudian Joe Biden yang tersebar di beberapa swing state yaitu di Iowa, Colorado, dan North Carolina. Sementara itu dulu, kembali ke studio.